Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kita lanjutkan lagi kita bahas materi setelah kita bahas tentang sebelumnya itu hal kelimbing yaitu kita bahas sekarang mengenai generate and test dan best versus and greedy best versus Nah ini perbeda dengan metode hal kelimbing, generate and test ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya Dalam hal kelimbing kita harus mencari jalan terbaik sebelum melakukan langkah berikutnya Jadi contoh sebelumnya kita bermain puzzle kita melakukan mengukur jarak sekarang dengan jarak berikutnya dengan salah satu caranya dalam kasus 8 puzzle kita menghitung mana paling banyak benarnya atau paling sedikit salahnya atau paling sedikit gerakannya Nah itu pertimbangan kita untuk melakukan langkah berikutnya Dan ini cara mencari jalannya dapat berbeda setiap kasus artinya cara seperti yang sudah kita bahas mungkin yang cocok untuk kasus 8 puzzle dan beberapa permainan lainnya untuk kasus-kasus yang lain kita harus nanti mencari lagi metodenya Jadi metodenya dalam dalam hal kelimbing tidak berlaku umum Jadi seperti halnya Anda pendaki gunung untuk amannya Anda menggunakan cara yang sudah dilakukan oleh pendaki sebelumnya Jadi pendaki sebelumnya lewat jalan ABC tentunya Anda lewat jalan ABC tidak melihat jalan ABB dan sebagainya Dalam jenet entes kita akan Nah sekarang kalau kita dalam jenet entes Nah ini perbedaannya adalah kita akan membaikkan beberapa kemungkinan setelah itu memilih jalan yang terbaik Nah ini beberapa ini langkah-langkahnya yaitu dalam jenet entes yaitu langkahnya buatlah atau membaikkan sebuah solusi yang memungkinkan untuk sebuah problema Hal ini dapat berarti pembuatan sebuah titik khusus dalam ruang problema Lakukan pengujian untuk melihat apakah solusi yang dibuat benar-benar merupakan sebuah solusi dengan cara membandingkan titik tersebut dengan goal atau solusinya Jika telah diprolisi sebuah solusi langkah-langkah tersebut dapat dihentikan Jika belum kembalilah ke langkah pertama Jika membagi tangan pembuatan solusi-solusi yang dimungkinkan dapat dilakukan secara sistematis maka prosedur ini dapat segera menemukan solusinya bila ada Sekilas ini mirip dengan hal kelembing tapi ini kita lihat coba implementasinya Jadi contoh kasus jenet entes ini untuk kasusnya salesman Salesman ingin mengunjungi N kota Jadi salesman kan menjual barang dia harus melalui beberapa kota Jadi permasalah di sini misalnya di sini ada kota A, kota B, kota C, kota D misalnya dia berada di kota A dia harus lewat mana nih? Apakah dia lewat B, atau lewat C, atau lewat D Jadi ingin salesman tersebut mengetahui rute terpendek untuk setiap kota dan hanya boleh dikunjungi tepat satu kali Misalnya ada empat kota dengan jarak antara kota seperti berikut ini Nah ini kota nya Jadi jarak A sama B itu 8 Nah ini satu hanya di sini tidak disebutkan artinya ini satu nilai boleh nanti implementasikan sebagai kilometer gitu Terus B ke C 5 C ke D 6 D ke A 7 A ke C 3 B ke D 3 Nah di sini sesuai metodenya di sini adalah kita lakukan generate dulu kemungkinan-kemungkinan yang bisa ada di sini Nah seperti ini Ini saya berbesar Jadi dari sini kita lakukan beberapa kombinasi titiknya kita berada dari kota A Lintasannya nanti dibuat A, B, C, D Nah panjang lintasannya bagaimana nih Berarti kalau A, B, C, D berarti 8 tambah 5 tambah 6 tambah 7 ya 13 19 tambah 7 Oh maaf ya A, B, C, D berarti 8 tambah 5 tambah 6 ya berarti di sini 19 Nah sekarang kita asumsikan ini sebagai lintas yang terpilih maka kita tulis di sini 19 Kemudian kita pilih misalnya cara A, B, D, C ya berarti A, B, D, C 8 4 6 maka di sini dapat 18 Oh ternyata lebih baik berarti berikutnya kita pilih yang 18 Kita jumpa lagi yang kombinasi yang lain A, C, B, D 12 Oh ini ternyata lebih baik maka ini kita ganti 12 A, C, D, B 13 Nah ini lebih besar ya dari ini maka ini tetap 12 Kemudian A, D, B, C 16 Ini berarti pilihan tetap 12 Nah Sama komunikasi yang mungkin kita buat list Ya ini sebut namanya generate terus di test Nah dari sini kita bisa pilih Oh ternyata jalan yang terbaik adalah A, C, B, D Nah ini metode generate and test Ya Nah ini Anda lihat ya Jadi dia menghitung terhadap jarak sebenarnya ya dari tiap-tiap titik ini Ya Hanya memang dengan metode ini kalau komunikasi kota ini banyak maka ini bisa menjadi prosesnya cukup apa namanya cukup lambat gitu ya karena dia harus menghitung dulu semua kemungkinannya lalu memilih mana yang terkecil dari semua itu Nah ini metode generate and test Nah ini heuristik yang sebut namanya heuristik generate and test Oke berikutnya disini kita coba metode base versus ya tadi setelah generate and test kita metode base versus algoritma base versus merupakan metode untuk membuatkan simpul dari simpul sebelumnya yang saat ini adalah simpul terbaik menurutnya Jadi ini sebenarnya kalau kita kembali ini kita juga bisa sebut sebagai simpul Hanya disini ada perbedaannya yaitu disini adalah membuatkan simpul jadi kalau ini kan sebenarnya sudah tahu tapi kalau base versus dari A apa kamu ke B ke B sebenarnya dia belum tahu ya jadi kalau ini kita uji semua kemungkinannya kita pilih yang terbaik nah disini sebenarnya posisi awalnya adalah posisi dia sekarang misalnya dia berada di B menurut dia bahwa ini terbaik ya ini terbaik atau dia posisi A makanya ini terbaik makanya dia pilih dia bisa B atau bisa C ya nah algoritma base versus sendiri dibagi menjadi dua yaitu grade base versus search dan astar ya asterik ini terminologi dalam base versus ya terminologi ya ini referensinya kemudian terminologi ini apa adalah peristilan atau ilmu tentang istilah ya jadi istilah-istilah dalam base versus yaitu ada namanya fungsi evaluasi ya FN adalah fungsi yang digunakan untuk membagikan simpul dari simpul sebelumnya nah ini ya fungsi evaluasi kemudian ada nilai heuristik nah itu kita simpulkan dengan HN adalah nilai perkiraan yang menjadi dasar dipilihnya simpul saat ini menjadi simpul terbaik ya jadi fungsi evaluasi ini FN nilai heuristik HN nilai sebenarnya GN adalah nilai jarak antara simpul akar dengan simpul saat ini kemudian ada simpul awal disebut juga sebagai simpul akar adalah simpul pertama dalam pohon yang akan dibentuk simpul sekarang adalah simpul yang sedang dievaluasi dengan fungsi evaluasi untuk ditentukan apakah layak atau tidak menjadi solusi kandidat atau suksesor nah ini ada istilah nanti suksesor ya atau sebagainya kandidat adalah simpul selanjutnya yang tidak diperiksa open list adalah daftar simpul yang mungkin diakses dari simpul awal atau simpul yang sedang dijalankan close list adalah daftar simpul yang saat ini menjadi solusi sementara yaitu solusi terbaik saat ini simpul tujuan adalah simpul yang tidak menjadi tujuan akhir nah ini istilah-istilah yang nanti akan kita ketemui dalam pembahasan mengenai base versus algoritma base versus ini kalau disusun seperti ini open list berisi initial state jadi list posisi open list nah tadi kita lihat disini apa disini open list daftar simpul yang mungkin diakses dari simpul awal nah jadi dari simpul awal dipilih mana simpul-simpul yang bisa diakses dan close list masih kosong ya jaduin open list berisi state-nya dan close list masih kosong kemudian ulangi sampai goal ditemukan atau sampai tidak ada lagi node dalam open nah jadi dari list list-nya itu nanti dipilih kemungkinannya kemungkinannya nah proses ini ulangi sampai goal ditemukan yaitu ambil simpul terbaik yang ada di open list kemudian jika simpul tersebut sama dengan goal maka sukses jika tidak masukkan simpul tersebut ke dalam close list jadi kalau tidak sesuai masukkan dalam close list makanya disini katanya close list-nya masih kosong kemudian bangkitkan semua suksesor apa tadi suksesor yaitu kandidat ya kandidat simpul selanjutnya yang tidak diperiksa bangkitkan semua suksesor dari simpul tersebut untuk setiap suksesor kerjakan yaitu jika suksesor tersebut belum pernah dibangitkan evaluasi suksesor tersebut tambahkan ke open dan catat parent atau orang tuanya ya induknya dicatatat jika suksesor tersebut sudah pernah dibangitkan ubah parentnya jika jalur melalui parent ini lebih baik daripada jalur melalui parentnya sebelumnya ya satu lagi jika suksesor tersebut sudah pernah dibangitkan ubah parentnya jadi bisa jadi kandidat tersebut sebenarnya pernah dibangitkan di sebelumnya maka parentnya diubah maka maka induknya diubah cari induk yang lain ubah parentnya jika jalur melalui parent ini lebih baik daripada jalur melalui parent yang sebelumnya bisa jadi itu sebenarnya sudah terbaik tapi dicoba dicari induk yang lebih baik selanjutnya perbarui biaya untuk suksesor tersebut nilai nilai untuk suksesor tersebut dan node lainnya yang berada di level bawahnya oke ya ini algoritma secara umumnya sekarang tadi kan disini dibahas bahwa ada dua mendekatan dalam algoritma base versus yaitu greedy base versus untuk kali ini kita coba bahas dulu yang greedy base versus algoritma greedy base versus atau biasa disikat greedy ses saja sesuai dengan namanya berarti rakus tamak prinsipnya adalah mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaik saat ini terbesar untuk kasus maksimal atau terkecil untuk kasus minimas tanpa mempertimbangkan konsekuensinya ke depan ya ini referensinya nah ini definisi dari metode greedy base versus ya keputusan yang diambil saat ini diharapkan dapat mengantarkan kepada solusi terbaik di akhir keputusan yang telah diambil saat ini tidak dapat dibatalkan jadi kalau dia sudah melangkah dia tidak bisa take track atau mundur ya seperti kita bahas sebelumnya selalu bisa mundur nah ini tidak bisa mundur credit base versus hanya mempertimbangkan biaya perkiraan estimated cost saja ini FN sama dengan HN jadi dia hanya tadi apa FN ini adalah disini ya nah ini fungsi evaluasi nah ini termenologi ya fungsi evaluasi HN adalah nilai juristik jadi FN jadi FN jadi fungsi evaluasi sama dengan fungsi juristik ya dimana HN perkiraan biaya dari simbol N ke goal ya jadi juristiknya B sebenarnya actual cost tidak diperhitungkan nah di dalam credit base versus tidak diperhitungkan actual cost contoh actual cost yang tadi kita menggunakan yang jenet yang tes ya nah ini ini actual cost ini H ke B 8 H ke C 5 ini adalah actual cost nah di dalam credit base versus mengabaikan nilai-nilai ini credit search hanya akan memperhitungkan nilai juristik yang ditetapkan dengan aturan tertentu sedemikian rupa sehingga simbol yang dipilih adalah simbol terbaik jadi kalau kita melihat disini bahwa biaya aktual biaya asli dia tidak berhitungkan dia mengembangkan suatu bentuk metode baru dalam pencarian dalam untuk kasus yang dimplementasikan dan metodenya nanti bisa macam-macam ya artinya disini juristik yang ditetapkan dalam aturan tertentu ya sehingga evaluasinya hanya memperhitungkan terhadap metode juristik tersebut oke langkah-langkah dalam algoritma credit search adalah sebagai berikut masukkan simbol awal ke open list tentukan metode untuk menentukan nilai juristiknya bagikan simbol dan hitung nilai juristik HN setiap simbol pilih simbol dengan HN paling optimal perbarui nilai setiap simbol yang berubah karena keadaan tertentu misalnya karena digabung dengan simbol lain jika telah mencapai solusi berhenti jika belum ulangi langkah 2 sampai ditemukan solusi nah ini ini langkah dalam algoritma credit search oke lebih jelasnya kita lihat contoh kasus ya ini mengimplantasi credit base versus dalam contoh kasus ini kita mengimplantasikan credit base versus atau credit PFS untuk mencari jalan terpendek dari posisi awal ke posisi tujuan metode yang akan kita gunakan sini adalah membuat list daftar jarak jarak dari seluruh dari posisi saat ini ke posisi tujuan berdasarkan list tersebut dipilih posisi berikutnya yang memiliki jarak terpendek ke posisi tujuan terus melakukan langkah 2 dan 3 hingga mencapai tujuan nah ini diulang terus nih seperti dijelaskan dalam slide sebelumnya credit BFS mengambilkan jarak sebenarnya dari jarak antar tiap kota nah ini yang kita kita kembangkan di sini adalah heuristik adalah jarak garis lurus nah ini heuristik yang kita gunakan nah ini kita lihat di kasus di sini nah ini Anda lihat ya ini ada satu kota di satu negara tertentu ya ini ada kota Arad ada Zerin ada Oracle ada Timisoara Sibiu Lugots ya Mehadia ya dan sebagainya satu kota nah sekarang ceritanya adalah kita di sini mau titik awal kita adalah titik awal kita adalah Arad kita menuju Bukares ya kita lihat menuju Bukares cari Arad ada beberapa kemungkinan jalan bisa lewat Jari Oracle 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 ya Oracle kemudian Sibiu Fagaras kemudian Bukares atau Anda lewat Arad Sibiu Rinduvisia ITST Bukares atau Anda mau lewat jalur sini Timisoara atau dari Rinduvisia Anda mau lewat Creofa itu mana jalannya terbaik nah kita coba menggunakan pendekatan Grady Best Versus tadi ya bahwa Grady Best Versus fungsi evaluasi hanya melihat kepada fungsi heuristik jadi heuristik disini adalah jarak garis lurus jadi heuristik kita gunakan adalah jarak garis lurus dari node N ke goal ya dari titik ini ke goal dibuat jarak garis lurusnya nah ini nanti hasilnya menjadi seperti ini ya jadi jarak garis lurusnya adalah ini ya jadi disini Anda lihat ya Arad ya 366 366 itu kemana ke Bukares track line distance to Bukares nah seperti ini jadi Arad ke Bukares tarik garis lurus ya nah ini jaraknya adalah 366 kemudian misalnya dari CPU garis lurusnya 253 nah angka-angka ini kita aliskan disini ya Arad 366 nah Bukares kenapa 0 karena kota tujuannya ini berarti berarti ini posisi awalnya dari Arad Bukares ya sebenarnya posisi awalnya bisa tidak selalu dari Arad ya tapi yang pasti posisi tujuannya adalah 0 semua arahkan ke posisi ke Bukares ya jadi kalau Anda berada disini garis lurusnya ke Bukares 366 kalau Anda berada di CPU garis lurusnya 253 ya Anda berada di Creova ya Creova yang disini ke Bukares adalah jaraknya 160 nah ini dari garis lurusnya tentunya bisa ke beberapa pendekatan ya kita bisa tarik garis langsung atau menggunakan model persamaan segitiga ya kita garis tarik kesini ini ada jarak sebenarnya jarak sebenarnya kita bisa hitung jarak disini oke ya jadi asumsikan ini sudah terbentuk garis lurusnya nah sekarang dari Arad menuju Bukares mana jalan yang terbaik oke nah ini posisi Arad ya menuju Bukares 366 nah dari Arad ada tiga kemungkinan yaitu lewat CPU lewat timbi suara dan lewat Zeril ya jadi dari Arad Zeril CPU timbi suara mana yang seharusnya pilih nah kita mengapikan nih angka-angka disini jadi ini angka-angka sebenarnya ini angka-angka sebenarnya kita mengapikan nah dari sini kita lihat garis lurusnya CPU ke Bukares adalah 253 jadi yang kita lihat itu adalah disini kalau Zeril itu berapa di garis lurusnya Zeril ya nah jadi disini Zeril nah ini 374 kalau CBU ya CBU itu nah ini 253 kalau timbi suara timbi suara adalah 329 nah dari titik jarak-jarak itu mana kita katakan sebagai biaya yang terendah yang angkanya terkecil yaitu CBU maka kita pilih CBU kemudian setelah pilih CBU ada kemungkinannya ya bisa ke arot lagi ya kemudian lagi ke pagaras oradea ini maaf ini oradea ya bukan oracle oradea ribnu visia nah ini kita pilih yang terkecil adalah pagaras dari pagaras dari pagaras langsung ke bukares ya 0 jadi solusi ditemukan adalah arat CBU pagaras dan bukares nah solusi ini sebenarnya adalah bisa jadi tidak optimal kalau kita coba ngitung coba kita membalikkan ini kan tadi jarak fiturnya hidristiknya adalah jari garis lurus kita kalau coba perhitungkan secara aktual ya ternyata ada solusi yang lebih baik yaitu arat CBU ribnu visia PTSD bukares yang lebih pendek 32 km ya jadi ini greedy base versus ini bisa jadi tidak selalu optimal walaupun sudah mengandalkan juristiknya nah ini solusi ini nanti akan bisa diperbaiki dengan metode-metode yang lain oke untuk lebih yang Anda memahami ini ada tugas untuk lebih depan yaitu berkait tadi dengan pembahasan tentang credit search itu pertama Anda capture gambar peta dari google map di suatu wilayah bebas boleh wilayah Anda tergantungnya Anda mungkin lebih baik Anda tinggal di mana supaya lebih familiar kemudian gambar ulang peta yang sudah Anda capture dengan dibuat gambar seperti gambar di slide 73 jadi gambar peta yang sudah Anda dapat ada gambar ulang menjadi seperti ini Anda buat begini ya Anda buat seperti ini kemudian hitung jarak-garis lulus yang menggunakan penggaris sesuai capture yang Anda ambil nah disini jarak-garis lulusnya ya jadi kalau ini misalnya ini gelemat nah itu kan jarak-jaraknya itu sudah titiknya sudah ada nah cara termudah Anda bisa gunakan saja penggaris ya mungkin ini bisa relatif ya tergantung Anda capture skalanya jadi seberapa apakah diperbesar atau kecil tidak ada masalah misalnya itu jadi masing-masing saja ya Anda tetapkan berapa senti berapa senti ya di dalam petaannya itu berapa senti jarak-garis lulus nah senti itu jadikan nilai ya nilai dari biaya antara tiap kota kemudian Anda hitung nah Anda sekarang hitung jarak-garis lulus yang menggunakan penggaris sesuai capture yang Anda ambil nah Anda sumusikan titik Anda misalnya dari sini Anda punya tujuan misalnya seperti ini nah tarik pakai penggaris berapa jarak yang Anda dapat di sini pakai penggaris jarak berapa yang Anda dapat pakai penggaris jarak berapa Anda dapat di sini nah itu Anda buat list seperti ini Anda buat list seperti ini kemudian nah gambarkan dengan model seperti slide 74 dan 75 ya jadi 74 75 ini nah ini ya oh ya terlewat buat list jarak agar-geris lulus dari posisi kota yang Anda ingin menuju kota yang dituju ya nah kemudian Anda misalnya dari titik posisi di sini arat di sini kalau ini bukares nah Anda gambarkan seperti ini mana jalan terbaik dari petang yang Anda buat untuk menuju dari titik awal ke titik tujuan dengan pendekatan greedy sets ya luluskan jarak Anda peroleh nah setelah Anda dapatkan berapa total dan maksudnya di sini adalah jarak yang diperoleh ya maksudnya jarak yang diperoleh adalah Anda jumlahkan nilai-nilainya di sini ya dari Anda pilih CBU ini berapa nilainya pilih vakares berapa nilainya ya di total itu biaya yang Anda keluarkan untuk menuju dari titik arat ke kalau ini bukares ya ini nanti sesuaikan dengan kota yang Anda pilih ya ini untuk tugas di minggu depan oke demikian untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan lagi di minggu depan ya terima kasih selamat menikmati